Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta pemerintah daerah untuk segera menyiapkan lumbung pangan di daerahnya masing-masing guna mengantisipasi dampak El Nino. Menurutnya dampak El Nino bisa sangat berbahaya jika tidak diantisipasi secara tepat dan cepat. Untuk mengantisipasi dampak El Nino, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta pemerintah daerah untuk menyiapkan lumbung pangan di daerahnya masing-masing. Menurut Menteri, dalam diskusi di Bogor pada selasa 4 Juli, dampak El Nino bisa berbahaya untuk pasokan pangan masyarakat jika tidak diantisipasi secara tepat dan cepat. Menteri juga meminta setiap daerah untuk menyiapkan lahan percontohan seluas 1.000 hektare. Lahan percontohan ini akan menjadi lokomotif bagi peningkatan kapasitas produksi daerah. Bahkan lumbung-lumbung pangan yang ada di desa, di kabupaten harus dihidupkan untuk menjaga stok pangan yang sudah ada itu. Agar semua daerah sudah merasa aman, minimal, dengan pangan yang disediakan sendiri, dengan kekuatan yang ada untuk bisa bertahan menghadapi El Nino. Mentan juga mengingatkan Pemda untuk mengidentifikasi dan memetakan lokasi terdapat kekeringan, serta mempercepat masa tanam untuk mengejar sisa hujan, juga menyediakan benih tahan kekeringan dan organisme pengganggu tumbuhan, dan mengembangkan pupuk organik secara mandiri. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan.